Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat dan pemirsa Dimanapun anda berada Semoga selalu sehat dan tetap Semangat, amin Oke di video kali ini Saya akan membuat Tutorial Lampu 0 watt 0 watt 0 watt Kelanjutan dari video Sebelumnya Dan ini bisa Dilihat Ini lampu semua jumlahnya 14 Biji, ini lampu Kolong mobil 6 mata Wattnya tetap 0 0 ya Seperti video sebelumnya Hanya saja ini untuk Led yang pakai mata Yang pakai begini Juga bisa ya di video Sebelumnya Dan bagaimana Cara membuatnya Saya akan membagikan Kupas Tuntas Cara membuatnya Ya di video live Sebelumnya terlalu panjang Akan kita Buat Seminimal mungkin Dan Sejelas mungkin Biar pemula Pemula pun bisa Langsung saja Kita ke Videonya Ingat Like dan subscribe Itu gratis Selamat menonton Ini lampu sudah mati ya Ini kita singkirkan dulu Yang ini Ini kita Bikin dari 0 Kita singkirkan dulu Ini yang sudah hidup Ini akan kita coba dulu Apakah hidup Bentar Kita colok dulu Ini lampu sudah mati Soldernya kita cabut Sebentar Ya Mati ya Tidak hidup Lampunya Oke Kita cabut lagi Kita cabut lagi Kita colok solder Nanti untuk Nyulder Oke Senjata utama adalah Solder Sekarang Fokus ke Yang mati ini Kita bongkar dulu Bisa dilihat Sudah pada Gosong ya Jadi Tidak usah Dikotak-kotek Iarin saja Karena sudah gosong-gosong Ini sudah putus Yang kita ganti Hanyalah Elko ini ya Melko nya Elko nya 47 Mikro 400 Eh 100 volt Ini kita ganti Dengan 1000 mikro farad 25 volt ya Bisa dilihat Kelihatan ya Kita cabut dulu Hanya Elko nya Saja yang diganti Kita cabut dulu Posisinya Jangan sampai kebalik Positif Negatifnya Oke Dan terlepas Bisa pakai Bisa pakai sedotan timah Kalau punya Cabut saja Dan ini ada Tandanya Positif Dan ini negatif Disini juga ada Ini Yang ada Hitam-hitamnya Ini yang Negatif Ya Kalau Pemula Pasti Pasti Harus dikasih tahu Nah ini Yang ini Positif Yang ada Tandanya Ini negatif Jangan sampai Kebalik Kalau kebalik Dipastikan Door Karena ini Ilmu Pasti Oke Terus Kita Solder Kita Solder dulu Mana Timahnya Kita Solder Oke Sudah Kalau Kurang Kenceng Dikencengin dulu Solderanya Oke Mantap Sudah Kencang Jadi Posisinya Jangan sampai Salah Yang Positif Positif Negatif Ada Tandanya Ini ya Positif Ini negatif Ini ada Plusnya Oke Kita Sambung Kabel Dulu Ini Kabel Untuk Lampu LED 12V Ini yang Negatif Kabel Hitam Ini yang Positif Tak Kasih Kabel Kuning Kita Solder Dulu Ini kabelnya Dikasih Timah Dulu Biar Nempel Gini Gini Ini yang Negatif Tadi Yang Sebelah Sini Sebelah Kanan Ini Negatif Nah Dan Dan Yang Yang Sebelah Sini Tadi Positif Ini kita Tambah Timah Dulu Biar Nempel Begini Saja Oke Kita Masukkan Kita Coba Dulu Nanti Baru Kita Lubangin Disini Bekas Ininya Untuk Jalur Kabel Biar Aman Tidak Kepegang Kita Coba Dulu Pakai Lampu Yang Kemarin Ya Yang Ini Bentar Ini Yang Positif 12 Pol Ya Dan Yang Ini Negatif Pakai Lampu Yang Polos Dulu Kita Lilit Ini Belum Disolasi Hanya Untuk Mencoba Apakah Hidup Harus Hati-hati Jangan Sampai Kepegang Karena Ada Strum Kita Pasang Dulu Kita Masukkan Jangan Sampai Kepegang Karena Ada Strum Oke Kita Coba Dulu Bismillahirrahmanirrahim Apakah Hidup Oke Mantap Hidup Ya Lumayan Terang Sekarang Akan Kita Tes Tegangannya Berapa Biar Anda Paham Soalnya Kebanyakan Orang Konoha Itu kan Banyakan Protes Daripada Berpikir Oke Kita Coba Dulu Sebentar Kita Tes Dulu Berapa Tegangannya Tidak Boleh Dipegang Ini Ada Sengatan Listriknya 8,3 6,93 Anggaplah 9 Volt Dan Lumayan Masih Terang Oke Dan Ini Dijamin Lebih awet Lampunya Karena Tegangannya Berkurang Dikit Sekarang Kita Simpirkan Dulu Kita Cabut Lagi Nah Ini Kita Lepas Dulu Kita Singkirkan Dulu Kita Pakai Solder Solder Untuk Melobangi Ini Kita Lubangin Di Samping Saja Untuk Jalur Kabel Biar Aman Terkendali Ya Kita Sonyok Dulu Pakai Solder Untuk Jalur Kabel Oke Kita Sonyok Pakai Solder Disini Saja Untuk Jalur Kabel Untuk Jalur Kabel Tadi Keluar Oke Ini Supaya Aman Tidak Kepegang Karena Ini Masih Ada Sengatan Listrik Oke Sebentar Kurang Besar Kita Lubangin Oke Kita Masukkan Saja Kabel Dari Dalam Kita Keluarkan Sudah Aman Terus Kita Tutup Nah Ini Sekarang Akan Kita Coba Pakai Lampu Yang Banyak Tadi Kita Cabut Soldernya Dulu Biar Tidak Ganggu Oke Nah Ini Lampu Yang Tadi Kita Sudah Kita Coba Ini Yang Kemarin Kita Tutorialkan Di Sebelumnya Dan Ini Lampu Ini Kalau Beli Bergandingan Begini Misalnya Beli 10 Biji Bergandingan 10 Kalau 20 Biji 20 Biji Gandingannya Ini 14 Biji Ada Yang Saya Sambung Oke Kita Lepas Saja Disini Potong Saja Dikit Potong Pake Gunting Oke Kita Singkirkan Dan Ini Jumlahnya Lampu Baik Ini Semua Ini Sudah Water Probe Sudah Ada Apanya Dada Double Tip Tinggal Ditempel Dan Ini Wajib Di Ujungnya Ini Kita Isolasi Soalnya Nanti Tadkot Pegang Masih Ada Strum Walaupun Sudah DC Tapi Yang Satunya Kan AC Oke Semoga Anda Paham Masih Mengandung Sengatan Listrik Harus Hati-hati Oke Yang Ujung Disini Saja Oke Sudah Aman Sekarang Yang Ini Kita Kupas Dulu Ini Dari Lampu Tadi Kita Untir Jadi Yang Positif Ini Yang Ada Merah Ini Positif Ya Dan Yang Putih Ini Negatif Ini Yang Positif Tadi Warna Guning Negatif Warna Putih Oke Gini Ini Kita Isolasi Dulu Keamanan Safety Harus Paling Utama Soalnya Nanti Kalau Kesetrum Rambut Bisa Geriting Harus Hati-hati Kalau Anda Ceropoh Kesetrum Atau Tersengat Listrik Ditanggung Sendiri Karena Anda Kurang Hati-hati Atau Ceropoh Yang Ini Agak Lama Dikit Gak Masalah Yang Penting Kupas Tuntas Yang Pemula Pun Bisa Melakukannya Yang Jelas Senjata Utamanya Adalah Solder Sama Timah Sudah Dan Elko Tadi Yang Seribu Mikro Farad 25 Volt Bisa Nyambut Bekas Bekas Elektronik Atau Kalau Beli Hanya Seribu Rupiah Paling Paling Mahal 2.000 Rupiah Di Toko Sperpat Elektronik Kalau Di Wartek Dipastikan Gak Ada Oke Sekarang Kita Kita Buktikan Bismillahirrahmanirrahim Ini Sudah Aman Ya Semua Sudah Disolasi Apakah Oke Nah Mantap Caya Nih Nah Kalau Menghadap Sini Silau Tuh Semuanya 14 Bici Dan Wordnya Berapa Bisa Dilihat Wordnya 0 0 Tidak Makan Strum Ya Ini Ide Kreatif Yang Sangat Lumayan Bagus Kalau Anda Mau Pakai Silahkan Gak Mau Pakai Silahkan Kami Sudah Dicoba Dan Awet Setahun Yang Lalu Saya Sudah Coba Tapi Tidak Tak Ukur Wordnya Berapa Itu Awet Ya Untuk Lampu Lampu LED 12 Volt Dari Bekas Lampu Rusak Hanya Ganti Elko Tadi Ya Oke Tuh Silo Men Kalau Begini Lumayan Terang Ya Jadi Jadi Kalau Pakai Satu Atau Pakai Banyak Tetap Masih 0 Watt Kenapa Bisa 0 Watt Karena Ampernya Disini Kecil 0,003 Amper Alias 300 Milliampere Jadi Tidak Nyampe Makan Setrum Karena Tidak Ada Traponya Dari Kapasitor Tadi Jadi Kapasitor Tadi Yang Aslinya Itu Sebagai Air Resistensi Aktif Saat Dialuri Arus Listrik Dan Ini Bisa Dilihat Lumayan Terang Oke Ini Semua 14 Bici 6 Mata Ya Kalau Mau Pakai Satupun Bisa Tetap Wattnya 0,0 Pakai 14 Bici Tetap 0,0 Karena Ini Adalah Sebuah Penemuan Penemuan Dari Kita Ngoplek Dan Saya Jamin Awet Asal Masang Elkonya Tidak Kebalik Kalau Elkonya Tadi Kebalik Dipastikan Dalam Beberapa Menit Meleduk Sesuai Tutorial Oke Dan Anda Kurang Yakin Lagi Kita Ganti Lampu Kita Ganti Lampu Lampu Yang Ini Yang Terang Wattnya Apakah Langsung Naik Lampu Terang Kita Lihat Wattnya Langsung Naik Ke 13,4 Watt Ya Kali 24 Jam Oke Itu tadi Suara Tester Otomatis Mati Sendiri Eh Dan Lampu Yang Kecil Pun Kita Coba Kita Tidak Ada Boong Boongan Kita Berbagi Apa Adanya Nih Kita Lihat Langsung Naik Watt Kita Tunggu Oke Jalan 3,4 Watt Ya Atau 4 Watt Ya Tulisannya 10 Watt Biasanya Kalau Lampu Murahan Itu Kan Tidak Sesuai Dan Kita Coba Lagi Biar Enggak Penasaran Apakah Benar Benar Wattnya Bisa Keluar Atau Tidak Kita Coba Kita Coba Sebentar Agar Kelihatan Bisa Dilihat 0 0 Tidak Angkat Watt Sebentar Tester Tidak Matiin Jadi Begitu Kesimpulannya Kalau Mau Pakai Lampu Yang Polos Yang Putih Ini Mau Pakai 1 2 3 4 5 6 Sampai 10 Masih Kuat Ya Soalnya Pakai Ini Aja Kuat Tergantung Selira Anda Mau Pakai 1 Puli Pakai 2 Puli 3 Sampai 10 Pun Puli Ini Aja 14 Satunya 6 Mata Kuat Dan 0 Watt Ini Fick Real Apa Adanya Tidak Ada Dosta Di Antara Kita Kalau Anda Kurang Yakin Dan Tidak Percaya Silahkan Membuktikannya Sendiri Mencoba Sendiri Sesuai Tutorial Ini asap Dari asap Rokok Ya Maaf Ya Semua Sudah Diuji Coba Kelayakannya Dan Aman Terkendali Terima Kasih Semoga Bermanfaat Dan Silahkan Mencoba Membuktikannya Sesuai Tutorial Video Ya Jadi Jangan Sampai Kebalik Masang Elko Tadi Hanya Ganti Elko Saja Sudah Cukup Yang Penting Tidak Kebalik Positif Negatif Itu Disitu Ada Tandanya Kalau Kebalik Dipastikan Nanti Elkonya Meleduk Itu Karena Ilmu Elektronik Atau Kelistrikan Itu Pasti Pasti Bener Dan Pasti Meleduk Kalau Ada Kelalean Atau Kecerobohan Mohon maaf Bila Masih Ada Kekurangan Semoga Bermanfaat Dan Ini Apa Adanya Saya Bikin Tutorial Berbagi Ilmu Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Ya Kalau Menurut Anda Tidak Bermanfaat Ya Skip Saja Apaikan Saja Kami Berbagi Hanya Yang Mau-mau Saja Kalau Enggak Mau Kami Tidak Akan Memaksa Kita Berbagi Yang Sudah Kami Tutorialkan Sesuai Dan Layak Untuk Dipakai Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu Video Saya Selanjutnya